5, 4, 3 Main pari kerap Sandiaga Uno secara resmi membuka pavilion Indonesia di ajang pameran pariwisata Mata Fair di Kuala Lumpur, Malaysia. Ratusan travel agent tanah air ambil bagian di pameran pariwisata ini. Paket wisata di Indonesia ditawarkan khususnya di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Kami melihat ini adalah kolaborasi yang positif dengan dunia usaha, dengan asita. Kita akan harapkan kehadiran kita di sini sesuai dengan target 3.000 peks dengan target di atas buking di atas 10 miliar rupiah. Selama 3 hari ini. Main pari kerap Sandiaga Uno juga tengah menyusun rute penerbangan langsung dari sejumlah daerah di Malaysia ke Indonesia. Antara lain Pekanbaru Kuala Lumpur, Pekanbaru Malaka, Penang Medan, Pontianak menuju Kucing, selanjutnya Kota Kinabalu Tarakan, dan Kota Kinabalu menuju Manado. Tim Liputan ANews melaporkan. Pemirsa Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan pada Rabu 22 Maret besok. 123 titik disiapkan untuk memantau hilal. Jelang memasuki bulan Ramadan, biasanya pemerintah akan menggelar sidang isbat untuk memantapkan penetapan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Dari tahun ke tahun, sidang isbat sendiri akan diselenggarakan setiap tanggal 29 Syakban atau pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023. Beretapan sidang isbat digelar secara hybrid atau gabungan daring dan luring. Sidang akan dilaksanakan secara 3 tahap. Pertama adalah seminar pemaparan posisi hilal awal Ramadan berdasarkan hasil hisap atau perhitungan astronomi. Lalu tahapan kedua, pelaksanaan sidang isbat. Dan terakhir, konferensi pers pengumuman penetapan awal Ramadan. Selain data hisap, sidang isbat juga merujuk pada hasil Rukiatul Hilal yang dilaksanakan pada 123 lokasi yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sementara itu, BMKG memprediksi hilal akan terlihat tinggi mencapai 8,3 derajat pada Rabu sore mendatang. 29 tim pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia dikerahkan. Untuk memantau hilal penentu awal Ramadan 1.444 hijriah. Pada masyarakat, mohon bisa menunggu hasil dari sidang isbat yang akan dilaksanakan untuk Ramadan nanti tanggal 22 ya. Jadi menunggu sidang isbat hasilnya seperti apa. Tapi dari data yang ada, insya Allah sih semua akan bersamaan. Jadi untuk puasa Ramadannya tanggal 23 Maret 2023. Tapi tetap nanti menunggu keputusan dari kemantin agama ya. Namun walaupun pemerintah belum menetapkan satu Ramadan, Sekretaris PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu sudah mengumumkan dan menetapkan bahwa satu Ramadan 1.444 hijriah jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 di dalam akun media sosial resmi miliknya. Tim Liputan, Ainus, melaporkan.